Terima kasih. Itu Bapak yang merancanakan itu? Bukan, saya tidak pernah merancanakan itu. Kalau ini sudah pidana, bagaimana mungkin perdatanya menang? Itu pun sudah sangat janggal. Budi Said akhirnya duduk di kursi pesakitan. Crazy Rich Surabaya ini diserat sebagai terdakwa kasus korupsi jual-beli emas PT Antam TBK. Budi Said didakwa merugikan keuangan negara. Gara-gara telah membobol keuangan PT Antam salah satu BUMN pertambangan sebesar 1,165 triliun rupiah. Angka kerugian muncul akibat rekayasa jual-beli emas sebanyak 1,194 ton. Dalam dakwaan disebutkan, Budi Said telah memperkaya dirinya sendiri dengan menerima kelebihan penyerahan emas seberat 58,135 kilogram. Selanjutnya, Budi Said juga membuat surat keterangan kekurangan penyerahan emas dari PT Antam seberat 1,136 kilogram. Berbekal surat itulah, Budi Said lantas menggugat PT Antam dan dinyatakan menang oleh pengadilan negeri Surabaya. Akibatnya, PT Antam diwajibkan membayar kepada Budi Said sebesar 1,073 triliun rupiah. Namun ternyata roda berputar. Kini Budi Said justru disidangkan dengan dakwaan membobol emas PT Antam. Dalam persidangan 29 Oktober lalu, Budi Said tak berkutik lagi. Jaksa penuntut umum menguliti modus rekayasa jual-beli emas Budi Said dengan menghadirkan saksi makota Eksi Anggraini. Eksi adalah maklar jual-beli emas yang beroperasi di butik emas antam di Surabaya. Bisa dibilang, Eksi adalah sekutu Budi Said dalam membobol emas antam. Perempuan setengah bayi ini mengaku, sejak pembelian pertama kali di bulan Maret 2018, Budi Said sudah menerima kelebihan emas. Ditawarkan ke Pak Budi Said berapa harganya? Harganya Rp5,30 waktu itu. Rp5,30? Ya awal ya Maret ya? Ya Maret. Oke kemudian? Rp5,30 untuk mendapatkan barang 20 kilo. Rp5,30 juta per? Berarti 10 M600 jumlah yang ditransfer ke rekening Antam. Oke. Dan sesuai dengan faktur, Pak nilai itu mendapatkan sebenarnya 17,6 kilo Pak. Jadi ada kelebihan 2,4 kilo. Dengan harga Rp5,30 juta per kilogram. Iya Pak. Jadi 20 kilo itu kalau dikalkulasi Rp10 miliar sekian ya? Benar. Oke. Dengan nominal 10 berapa tadi? 10.600. 10.600 juta ya? Iya. Itu di faktur ya Bu ya? Iya, iya di faktur. Ibu tidak melalui mekanisme reference atau penawar harga di awal? Tidak pernah. Tidak pernah? Tidak pernah. Tidak pernah. Langsung seperti itu ya? Iya. Oke. Jadi Pak Budi Said transfer dulu? Iya. Bawar faktur timbul kemudian? Benar. Oke. Untuk setiap pembelian emas antam per kilogramnya Eksi mendapatkan fee. 10 juta rupiah. Fee diberikan sebagai imbal jasa kepada Eksi karena memberikan harga khusus untuk Budi Said. Langsung pada saat itu. Saat penyerahan 20 kilo itu? Iya. Pak Budi Said menanya? Jelas Pak Budi Said membaca faktur tersebut. Oke. Kemudian? Ya saya bilang pada saat itu, ya Pak terima lebih. Logam mulia emas menjadi komoditi seksi yang digandrungi masyarakat. Awam pun makfum. Emas dianggap sebagai investasi menggiurkan lantaran harganya terus melambung. Rasanya hampir muskil. Ada pihak-pihak yang menawarkan harga diskon pembelian emas hingga di atas 5%. Oh kalau yang belum buat 1.400.000 beda. Kalau antam sendiri sekarang sudah berapa? Antam 1.650 per gram. 5 antam borongan itu bisa dapat diskon nggak sih? Kalau diskon dari pusatnya juga nggak dapat diskon sih ya. Dia paling flat segitu. Oh gitu? Iya. Misalnya dia beli berapa kilo gitu kan emas antam, itu nggak dapat diskon? Tetap nggak dapat. Dari antamnya sih? Iya, dari antamnya nggak ada. Budi Said terus menerima kelebihan emas sepanjang pembelian sejak Maret 2018 hingga November 2018. Hingga totalnya sebesar 58,135 kilogram. Tidak tanggung-tanggung, terhitung sejak 20 Maret hingga 12 November 2018, Budi Said melakukan 157 transaksi pembelian di butik emas Surabaya dan Pulau Gadung dengan total nilai 3,593 triliun rupiah. Berdasarkan janji harga diskon dari Eksi, Budi Said meminta dibuatkan surat keterangan kekurangan penyerahan emas. Julasnya Budi Said saat itu menggunakan alasan surat digunakan untuk menaikkan limit pinjaman bank. Detail isi surat tersebut dikonsep sendiri oleh Budi Said. Berbekal surat keterangan kurang serah, Budi Said mengklaim telah membeli emas seberat 7,071 ton dan menggunakannya sebagai bukti menggugat PT. Antam. Hingga akhirnya, dimenangkan oleh Mahkamah Agung dan PT. Antam terancam harus kehilangan pendapatan 1,073 triliun rupiah. Surat yang tadi dibilang berarti itu Bapak yang merencanakan? Bukan, saya tidak pernah merencanakan itu ya. Oke, lalu Pak kalau kesaksian Eksi dan lain-lain kan menyebut Anda menerima kelebihan? Tidak pernah, tidak pernah. Butik emas logam mulia Surabaya menjadi lokus tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Hampir 1,2 triliun rupiah. Tahun 2018 silam, Budi Said memborong emas senilai 3,59 triliun rupiah melalui Eksi Anggraini. Eksi Anggraini tak lain adalah maklar sekaligus terpidana kasus korupsi jual beli emas PT. Antam. Februari 2024 lalu, Majelis Hakim Banding telah menjatuhkan vonis 11 tahun pidana penjara dan membayar uang pengganti sebesar 87,067 miliar rupiah. Eksi secara sah terbukti bersalah telah merugikan negara sebesar 92 miliar rupiah. Dalam persidangan Budi Said 5 November laru, tiga terpidana yang merupakan mantan petugas Butik Antam Surabaya juga dihadirkan sebagai saksi. Miss Dianto, mantan tenaga administrasi Butik Antam Surabaya 01, menguatkan kesaksian Eksi Anggraini. Transaksi janggal pembelian emas dari Budi Said terus berlangsung begitu mulus, lantaran mengalir fulus pelicin. Melalui Eksi Anggraini, Miss Dianto menerima imbalan mobil Innova keluaran tahun 2018 dan uang tunai senilai 4 miliar rupiah. Saksi pernah menerima sesuatu dari dua Eksi? Pernah. Apa aja Pak? Saya pernah dikasih uang tunai sama BXI, pernah dikasih kendaraan Gijang Innova, sama dikasih uang USD Singapura. Kapan itu Pak diserahkan? Kalau penyerahannya bertahap. BXI itu uang kemarinnya dari Pak Budi. Kemudian, Pak Miss Dianto pernah meribatkan faktur ganda Pak? Pernah, cuma saya lupa kenapa. Masih ingat kapan itu? Untuk transaksi kepada siapa? Kepada Pak Budi Said. Pak Budi Said? Iya. Sebuah fakta baru yang mencengangkan juga terungkap di persidangan. Saking spesialnya sosok Budi Said di mata pengurus Butik Emas Antam Surabaya 01, sampai-sampai ada pintu rahasia atau pintu khusus yang menghubungkan antara Butik Emas Surabaya dengan kantor Budi Said. CCTV di Butik Emas Antam Surabaya bahkan dicopot demi memuluskan bertonton Emas Pembelian Budi Said. Pencopotan CCTV atas pertujuan Abdul Hadi Afisyena selaku General Manager Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Emas Pulau Gadung PT Antam. Abdul Hadi Afisyena kini juga menjadi terdakwa dan disidangkan bersama Budi Said. Saudara saksi tahu ada lubang yang bisa menghubungkan antara kantor butik dengan ruko tersebut? Saya melihat. Untuk apa bu lubang itu, saksi lubang itu? Kalau pada saat itu saya sempat bertanya memang pak setelah melihat lubang tersebut, menurut Pak Budi itu supaya enak bu kalau ada pengiriman, jadi nggak dari luar maksudnya, supaya aman katanya nggak kelihatan maksudnya. Tapi pernah saksi menerima kiriman barang lewat lubang itu? Kalau lewat lubang nggak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Tapi info dari Tandauka tadi itu? Karena saya pernah melihat itu ditutupi kardus. Ditutupi kardus ya? Iya. Untuk mengetahui kebenaran fakta persidangan tersebut, realitas menelusuri kantor lama butik Emas Antam di gedung Medan Pemuda Surabaya. Namun pihak pengelola gedung tidak memberikan izin. Dari fakta persidangan, butik Emas Logam Mulia Antam ini pernah berkantor di gedung Medan Pemuda yang berlokasi di Jalan Pemuda nomor 27 sampai nomor 31 Surabaya. Dan memang terkonfirmasi bahwa PT Emas ini pernah berkantor, tepatnya ada di lantai dua bersebelahan dengan kantor Budi Said. Kita mencoba konfirmasi, namun memang ada penolakan dari pihak manajemen gedung perkantoran ini. Yang menarik di kasus korupsi ini, Crazy Rich Surabaya Budi Said juga dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang. Untuk menyamarkan hasil kejahatannya, Budi Said mengaku menjual kembali emasnya kepada seseorang yang disebut sebagai Sri Agung Nugroho. Namun saat fakta persidangan mengungkap, Sri Agung justru mengaku tidak tahu menahu. Ada enggak selain konsultasi melakukan transaksi 25? Tidak pernah. Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah sama sekali. Sudah kerjanya apa? Grupasi. Grupasi. Buat mahasis. Ini emasnya, transaksinya beliara 28,3. Beliara sih, berjumpa pembayaran. Kenapa? Sudah kan pernah melakukan sejumlah, sejumlah itu? Tidak pernah. Tidak pernah. Atas keterangan saksi dan fakta-fakta persidangan yang diungkap oleh jaksa penuntut, Budi Said tetap merasa tidak bersalah, ia justru menyebut, eksiden pihak antamlah yang merekaya saat jual beli emas. Jadi berarti konsultasi surat yang tadi dibilang, berarti itu Bapak yang merencanakan? Bukan. Saya tidak pernah merencanakan itu ya. Oke. Lalu Pak, kalau kesaksian eksiden lain-lain kan menyebut Anda menerima kelebihan? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Terima kasih ya. Pak, terkait Anda kan didakwat lah, merugikan keuangan negara hampir 1,2 triliun ya. Itu gimana sanggupan asap? Tidak ada itu. Tidak sampai itu. Tadi kan tidak belum, belum terima sekarang. Oke, berarti Anda memanai banyak? Hanya itu dua saja. Oke. Ya, tidak ada itu ya. Sosok Budi Said, syarat kontroversi. Crazy Rich Surabaya ini dinyatakan menanggugatan perdata melawan PT Antam dan berhak menerima kekurangan pemberian emas seberat 1.136 kilogram atau setara 1,1 triliun rupiah. Itu diperlihatkan transaksi yang dari bulan April. April sama dengan Desember. Triliunan itu. Sosok Saksi Guru Ngaji Sri Agung Nugroho cukup menarik perhatian publik. Realitas menelusuri keberadaannya di kawasan perumahan Bekasi. Dan inilah kediaman Sri Agung Nugroho yang disebut-sebut membeli emas dari Budi Said. Ditemui realitas pekan lalu, Sri Agung mengaku kaget saat didatangi empat mobil petugas kejaksaan ke rumahnya. Datang di sini, mobil PM sama mobil, bukan mobil PM, tapi dari kejaksaan didampingin sama PM, ada berapa mobil, empat mobil. Nah di situ diperlihatkan transaksi yang dari bulan April, April sampai dengan Desember. Triliunan itu, bingung saya. Kok ada seperti ini? Alamat, nama, nama nomor nicknya sama. Kaget saya kan, bener-bener, seperti ini. Apa yang ada di pikiran Bapak pada saat itu? Ya saya merasa, eh ini aneh juga, gitu kan. Sementara saya nggak pernah punya transaksi emas. Kalaupun saya melakukan transaksi tersebut, tentu saya punya rekening. Nah terus terang saya sama, sekarang nggak ada rekening. Budi Said adalah pengusaha properti yang memiliki tiga komplek perumahan di Surabaya. Ia adalah bos pengembang perumahan Kertajaya Indaregensi di kawasan elit Kertajaya. Harga pasaran rumah di kompleks ini dibanderol antara tiga hingga belasan miliar rupiah. Ia juga pemilih kompleks apartemen dan plaza marina di kawasan Wonocolo, Surabaya. Dari penelusuran realitas, sosok Eksi Anggra ini juga memiliki beberapa aset properti. Di Surabaya, Eksi tercatat memiliki aset dua rumah. Di kompleks perumahan Grand Harvest, Eksi memiliki satu unit rumah tipe Apple. Yang harganya, pasarannya satu miliar rupiah per unit. Eksi juga memiliki rumah dua lantai di kompleks perambanan Residence di Surabaya Barat. Harga pasaran rumah di kompleks ini paling murah empat miliar rupiah per unit. Pakar tindak pidana pencucian uang, Yenti Garnasi, menilai kasus korupsi Budi Said sangat menarik perhatian. Dengan nilai rekayasa pembelian emas mencapai triliunan rupiah, Jaksa penutut harus menelusuri dan membuktikan aliran transaksi keuangan jumbo yang terindikasi tindak pidana korupsi. Ya, modus-modusnya itu ya. Pertama, untuk selain mengaburkan uang, setelah mereka mendapatkan hasil kejahatan asal itu, mereka sudah ngeplot ya, sudah membuat skema siapa-siapa saja, rekening-rekening siapa saja yang bisa dimasukin uang-uang yang terkait dengan hasil kejahatan ini. Bisa itu guru ngaji, bisa itu siapapun. Sehingga dengan menerapkan kejahatan pencucian uang, selain kejahatan asalnya korupsi, itu ada satu pesan penjeraan bahwa setelah dipenjara pun, uang hasil kejahatan itu entah ada berupa apapun akan ditelusuri dan dirampas. Dengan diseratnya Budi Said menjadi terdakwa kasus korupsi rekayasa pembelian emas PT Antam, yang merugikan negara hampir 1,2 triliun rupiah, wajar mengundang tanda tanya publik. Apakah perkara perdata yang diputus Mahkamah Agung tahun 2022 lalu sudah benar-benar bersih? Ataukah justru masuk angin karena ada permainan perkara? Ketika ada kasus perdata misalnya ya, ternyata ada pidananya perdata itu sudah hilang, tinggal pidana maju terus gitu loh. Artinya apa? Kalau ini sudah pidana bagaimana mungkin perdatanya menang gitu loh. Itu pun sudah sangat janggal. Anam Hakim Agung menyatakan, tiga hakim kasasi, tiga hakim PK menyatakan, bahwa Budi Said berhak atas emas diskaun 1,1 ton. Itu putusan Mahkamah Agung loh. Dan sudah diperingati Antam untuk kasih. Menang Budi Said sampai Mahkamah Agung. Itu artinya apa? Yang dirugikan adalah Budi Said. Karena tidak dikasih. Walaupun sudah perintah Mahkamah Agung bahwa Budi Said berhak 1,1 ton, kekurangan emas. Itu perintah Mahkamah Agung. Pertanyaannya, apakah pengadilan negeri bisa membuat putusan yang merubah putusan Mahkamah Agung? Secara fundamental Antam menghormati putusan perdata. Akan tetapi, kalau kita lihat pada proses tingkat pertama, tingkat kedua, kasasi, dan juga peninjauan kembali, itu ada salah satu hal yang paling menggelitik, yang merupakan harus dikoreksi oleh Mahkamah Agung, di mana dalam hal ini, Antam melakukan peninjauan kembali kedua. Karena pada pertimbangan hukumnya, sangat tidak dimungkinkan bahwa diskon yang dilakukan atau disepakati, dibenarkan oleh Mahkamah Agung, itu merupakan diskon di bawah harga buyback. Dalam hal ini, banyak sekali putusan-putusan, baik di perdata maupun di pidana, yang hari ini sudah berkuatan hukum tetap, putusan nomor 84, 2023, itu sudah jelas-jelas menyatakan bahwa transaksi ini ditengarai adanya peririsan dengan dugaan tindak pidana. Karena ketika hari ini Budi Said di dalam dugaan tindak pidana, ini merupakan salah satu prinsip keadilan yang ditegakkan dalam pengadaan di Jakarta Pusat, di mana Budi Said bukan hanya didakwa dalam sebuah tindak pidana korupsi, tetapi juga harus mempertanggungjawabkan suatu dugaan tindak pidana pencucian uang. Dan dari dua hal ini, ini merupakan salah satu yang harus dijawab dan masyarakat bertanya-tanya, dari mana sumber pendanaan Budi Said dan ke mana hasil dugaan tindak pidana korupsi, karena jelas-jelas dalam tata persidangan ditemukan adanya lebih serah emas. Eksi Anggraini dan tiga orang pegawai butik emas antam Surabaya, sudah terbukti difonis bersalah dan dijeploskan kebalik jeruji penjara. Kini giliran Budi Said dan Abdul Hadi, Afi Siena, menunggu waktu Majelis Hakim mengetok balu. Publik menanti kerja bersih dari para pengadil. Metrotv Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metrotv Extend sekarang. Sub indo by broth3rmax